Halo makhluk Vana, selamat datang di Rubisro Akhirnya gue bisa nge-upload lagi kisah Vana Karena kemarin tuh lagi hektik banget, lagi sibuk banget Buat kalian yang baru nemuin channel ini, kalian harus subscribe Wajib banget subscribe untuk mendukung channel gue Semakin kalian itu nge-subscribe Maksudnya banyak subscribe dan banyak view Gue juga semakin semangat nge-uploadnya nih Makanya kalian juga harus bantu gue Karena akan banyak sekali cerita-cerita dan video-video menarik dan seru Kisah Vana kali ini adalah kisah seorang kepala unit kepolisian atau yang disebut kanit Yang kebetulan dia ini adalah temen gue Kalian tau sendiri kan, polisi tuh kalo lagi nangkep penjahat pasti banyak cerita seru Nah, ini ceritanya seru banget jadi kalian harus nonton sampe habis Teman-teman yang manis, inilah kisah Vana Kisah ini adalah kisah Vana dari seorang mahluk Vana bernama Akbar Akbar ini adalah kepala unit kepolisian di Jambi Jadi dia ini cerita sama gue banyak pengalaman-pengalaman mistis dia gitu kan Nah, kisah pertama waktu dia lagi pendidikan Jadi saat itu dia itu dan teman-temannya tidur di asrama Asramanya itu kan banyak orang Nah, tiap orang itu kebagian jaga asrama gitu Jadi beberapa waktu sekali kayak gantian-gantian gitu lah Kayak jadwal pikir gitu lah Nah, pada suatu hari Akbar sama seorang temannya berdua Mereka jaga asrama, kebagian tugas jaga asrama Nah, waktu itu mereka itu habis ngalamin yang namanya kayak semacam latihan berat gitu lah Tau sendiri lah, polisi gitu kan Nah, saking capeknya mereka akhirnya tanpa sadar mereka ketiduran Pas mereka lagi ketiduran Ternyata ada seorang atasan mereka datang dan kemudian menegur mereka gitu Ngebangunin mereka Karena mereka ini kegep, ketangkap basah ketiduran Akhirnya mereka dapat hukuman Mereka disuruh sit up, push up, squat jam, dan lain sebagainya Atau biasa disebut binsik, pembinaan fisik Singkat cerita, setelah mereka dapat hukuman berupa pembinaan fisik Mereka ini kembali bertugas gitu kan Kembali menjaga asrama Nah, Akbar dan temannya ini Laki-laki ya temannya Mereka ini kayak sepakat gitu Untuk tidur bergantian Jadi, pertama temannya habis itu Akbar gitu lah Singkat cerita, Akbar ini kebagian tiduran gitu Jadi mereka ini tidur ganti-ganti supaya mereka ini gak kegep sama atasan mereka tidur barengan Jadi, asrama gak ada yang jaga gitu kan Nah, pas waktu Akbar ini lagi tidur gitu kan Sayup-sayup kayak setengah sadar Dia lihat ada tiga orang lagi jalan di depan dia Ada dua laki-laki dan satu perempuan Jadi, mereka itu jalannya seperti ini Mereka bertiga ini Wajahnya hancur seperti korban kecelakaan Mereka gak, wajahnya ini gak berbentuk sama sekali Dan si yang perempuan ini yang di depan imo Dia bilang kayak gini, si Akbar Dalam bahasa Jambi Artinya gini Rasain kau dihukum Makanya jangan tidur waktu tugas Waktu itu Akbar melihatnya tuh kayak Kan dia setengah sadar ya Kayak yang Agak kayak Kayak namanya yang setengah sadar gitu kan Nah, kemudian Pas udah sadar Sadar pas penuhnya Akbar kan takut Kemudian Akbar teriak Woy! Maksudnya Akbar ini Akbar teriak Manggil temannya yang lagi Berjaga di sebelah sana Agak jauh Gak terlalu jauh Tapi ada di ruang sebelah gitu lah Kemudian temannya nyaut Nah, habis itu Akbar merasa lega Karena Ternyata temannya masih ada di sana Cerita ini ketika Akbar pulang ke rumah orang tuanya Nah, pas ke rumah orang tuanya itu Di rumah orang tuanya itu ada satu kamar Yang gak pernah dipakai Sangat jarang dipakai Jadi kayak Ibaratnya itu kamar jadi kamar tamu lah ya Ketika Akbar tidur di sana Akbar merasa kayak Hawanya gak enak Terus pas dia tidur Dia merasa kayak ada banyak yang ngejahili dia Kakinya dicolek lah Dicubit lah Selimutnya ditarik lah Dan sebagainya Nah, Akbar cerita sama orang tuanya Tentang apa yang dia alami di kamar itu Tapi kata orang tuanya Kadang tidur di situ bapaknya Tapi gak pernah diganggu Kalau gue rasa sih Kayaknya sih penghuni di sana itu gak kenal sama Akbar Jadi kayak yang disangka siapa gitu lah Jadi dijailin Cerita ini ketika Akbar disuruh mengumumkan apel Apel pagi Jadi waktu itu pagi-pagi sekali Akbar datang ke aula Sebuah aula yang sangat besar Untuk apel gitu kan Nah, Akbar waktu itu lewat pintu samping masuknya Karena pintu depan itu masih dikunci Pas dia lagi masuk ke depan Dia itu Eh, sorry Masuk lewat pintu samping Masuk ke dalam Akbar itu ngeliat Kok hawanya itu kayak Dia ngerasain kayak hawanya itu gak enak Dan dia ngeliat Dan dia ngeliat Itu kursi pimpinan Ini muter sendiri Dan itu gak ada orang siapapun di sana Mustahil kalau kursinya itu bergerakan aneh Itu mustahil Akbar saat itu ngeliatnya kayak agak terpaku Dan kemudian dia ketakutan keluar sambil teriak Pas dia ketakutan keluar itu Kebetulan ada seniornya Nanya Kenapa kamu bang Si Akbar cuma bilang Ah, gak, gak ada apa-apa Soalnya Akbar ini malu Di kepolisian jambi itu Mereka itu dapat sebuah rumah dinas gitu kan Nah, rumah dinas itu khusus yang berprofesi polisi aja gitu kan Nah, waktu itu ada satu anggota yang stres berat Dan akhirnya dia ini bundir Katanya sih karena masalah keluarga gitu Nah, si istrinya ini Istri almarhum ini Dia ini bukan polisi Jadi karena dia bukan polisi Dia harus keluar lah dari rumah dinas tersebut Karena rumah dinas ini bener-bener cuma untuk anggota aja Dan akhirnya rumah itu kosong Rumah kosong itu dijual Tapi gak laku Karena ya itu Karena insiden bundir itu Nah, pada suatu hari Ada seorang tukang bakso yang kebetulan lewat sana Tiba-tiba tukang bakso itu ada yang manggil Dan yang manggil itu sosok yang bundir itu Dia keluar beli bakso Dan saat itu Tukang bakso itu gak tau apa-apa Tentang kasus bundir itu Tukang baksonya yang ngelayanin-ngelayanin aja Dan pada suatu hari Akhirnya dia mengetahui Tentang kasus bundir itu Tukang bakso ini bilang Loh, waktu itu Dia beli kok sama saya Itu bener-bener kayak manusia Katanya gitu Dan sejak insiden itu Banyak banget orang-orang yang takut Ngelewatin rumah itulah Termasuk juga para pedagang-pedagang juga Katanya Gara-gara cerita itu menyebar kemana-mana Akhirnya Ya itu gak ada yang berani lewat rumah itu Akbar ini Dia ini sebenarnya orangnya penakut Tapi dia bilang kalau dia gak ditakut-takutin Dia ini bisa mengontrol pikirannya Nah, Akbar akhirnya Tinggal di rumah bekas bundir itu Akbar bilang Ya udahlah Daripada gak ada yang nempatin gitu kan Nah, Akbar Ngurus surat-surat administrasi Untuk menempati rumah itu Pas awal-awal Akbar ini kayak minta Keluarganya untuk nemenin Jadi hari pertama Karena rumah baru gitu kan Akbar ini minta temenin Sama keluarganya Sama keluarganya Kemudian di hari kedua Dia minta temennya Untuk nemenin dia Temennya nginap di rumah itu Nah, hari-hari berikutnya Akbar gak ngerasain apapun Semua biasa-biasa aja Akbar ini Dia gak bisa tidur Kalau lampu itu gak gelap kulita Tapi Waktu itu tuh Di rumah Kedika di rumah itu Akbar ini ngerasa kayak yang Mesih Mesih terbawa Agak-agak horror gitu rumahnya Jadi Akbar ini tidur dengan Keadaan lampu semua mati Tapi TV nyala Jadi kayak Cahaya TV aja Pokoknya semuanya itu Biasa-biasa aja Sampai Dia Sekitar Dua mingguan di rumah itu Nah Pada saat itu Dia ini Akhirnya matiin semua lampu Termasuk TV Gitu kan Untuk pertama kalinya Dia tidur secara gelap kulita Total tanpa TV Pas dia lagi tidur Sekitar satu jaman Tiba-tiba Kayak ada yang Ngegetin dia Bar Gitu Akbarnya kebangun Dia jelas banget Ngedenger Itu ada yang ngegetin dia Bar Betul-betul kayak Nyata Jadi ini tuh bukan Halusinasi atau mimpi dia Akbar saat itu Takut banget Cuman Dia gak bisa kemana-mana Karena itu tengah malam Dan akhirnya Akbar Ngelanjutin tidurnya Tapi dengan TV nyala Akbar Akbar dan teman-temannya Pergi ke daerah Kerinci Mereka ini Segerombolannya Para polisi Mereka terbagi dua Yang setengah Ini bertugas Yang setengahnya lagi Mereka ini Karena gak ada tugas Mereka jadi Kayak Semacam nemanin Atasan Nah yang gak bertugas ini Mereka jalan-jalan Berwisata Dan sebagainya Bentar Gue keringetan Oke Jadi Yang gak bertugas ini Mereka Nginep Di sebuah penginapan Di daerah pegunungan Akbar bilang Disana tuh airnya bau Padahal Daerah gunung Padahal kan Daerah gunung Kalian tau sendiri ya Pasti harusnya Airnya tuh seger gitu Tapi Akbar tuh merasa kayak Bau Dan Hawanya tuh agak-agak enak Mereka semua Makan Mereka yang bertugas Sama yang gak bertugas itu kan Ketemu kayak acara gitu kan Ada acara gitu kan Dan mereka makan-makan Mumpul-mumpul dan sebagainya Sampai jam 11 malam Nah Pas Setelah Acara itu Mereka kan Balik ke penginapan Jadi waktu itu tuh Ada 6 perempuan Dan 4 laki-laki Akbar ini kan Ke Tempat Penginapan laki-laki Dan Ke kamar laki-laki maksudnya Ke kamar laki-laki Di penginapan yang sama Nah Pas disana tuh Mereka tidur Di atas kasur tipis Ada 4 kasur kecil gitu Dan mereka tuh kayak Nyatuin 4 keempatnya gitu Mereka tidur Begempetan Deket-deketan Akbar ini Sama temen-temennya ini Mereka harus tidur Gelap bulitan Karena kalau ada cahaya Mereka gak bisa tidur Nah Mereka Mereka kan Ketika mereka mau siap tidur Akbar ceritanya Mau matiin Sekelat lampu Dimatiin lah Sekelat lampu gitu kan Nah kemudian Akbar Tidur di Kasurnya Gak berapa lama kemudian Tiba-tiba Saklar itu naik sendiri Dan lampu nyala Waktu itu mereka semua bingung Ah Paling ini konslet Yaudah Akbar jalan lagi Ke saklar tersebut Dan matiin lagi Terus kemudian Balik lagi tanpa tidur Kemudian Itu saklar Nyala lagi Tep Mereka saling berpandangan Bingung Dimatiin lagi Dan kejadian berulang lagi Tiba-tiba naik lagi Saklarnya Dan mereka kayak Wah Ini kayaknya gak bener Ada yang gak beres Nah kemudian Salah satu dari mereka Mencoba Nyalain ayat-ayat Rukiah gitu Dari handphone Anehnya Tiba-tiba Itu handphonenya itu Volumenya itu Mengecil sendiri Dan mereka semua Panik akhirnya Mereka saling Tadak-tadak Dan Sempat ada teriak-teriakan juga Dan Waktu itu tuh Mereka Akhirnya mencoba tidur Walaupun Lampu nyala Mereka ketakutan Padahal awalnya Mereka itu udah kecapean gitu kan Mau tidur Tapi gara-gara itu Mereka akhirnya Ya gak bisa tidur Mereka Berusaha tidur Dengan lampu terbuka Tapi Maksudnya lampu nyala Tapi gak bisa-bisa Awalnya ketakutan Tapi ya Lama-lama capek Dan akhirnya tiduran juga Pas Paginya Mereka ngobrol-ngobrol tuh Yang perempuan dan laki-laki kan Jumpa Kumpul Terus Akbar dan teman-teman ini Ada nanya ke Polisi yang Cewek-cewek ini Kalian ada dengar Kami tre-trek gak Semalam Kami berisi gak Gak ada Kata perempuan itu Para perempuan Terus katanya gini Padahal semalam Kami tre-trek loh Jaraknya tuh Kamar mereka itu Itu gak terlalu jauh Tapi Para cewek-cewek itu Gak ada yang Ngedengar teriakan Para cowok-cowok Ketika Akbar ini Sama tiga orang anggotanya Jadi mereka Berempat Menyerbu Kediaman Seorang Persangka penggelapan Keluarga Persangka penggelapan ini Gak seneng Sampai ngutuk-ngutuk mereka Dan Bersumpah Ingin menyantet mereka Kayak itulah Dan ini Ada videonya Akbar cerita langsung Nah yang Temen Yang Yang Nada Yang penada ini Waktu kita tangkepkan Jadi dia merasa Kayak diintervensi Saya kan gak mencuri pak Saya kan gak Saya kan Saya cuman Dititipin motor Segala macem Nah dalam undang-undang kan Itu sebenarnya Sudah salah kan Gitu kan Ini kita tangkep lah Nah dalam Persangka pengelapan ini Istrinya tuh gak terima Gak terima Kita Nangkep dia Gitu kan Nah Jadi dia sampai bikin status Nanti gue santet Mereka berempat itu Nah di lalahnya Seluruh Seluruh Anggota aku Dan anggotaku Tiga orang Itu semuanya sakit Terakhir aku Kena cacar Jadi Aku kena cacar itu Kayak Apa Ini santetnya manjur ya Gitu loh Dia mungkin nyantetnya Mau gimana Mungkin mau bikin mati Atau gimana Cuman gak kena gitu kan Soalnya setelah dia bikin status Itu besok Anggota aku Ada yang sakit Demam gitu Sampai gak bisa masuk Besoknya ada yang sakit lagi Satunya Padahal mereka sangat sehat Nah itu dia Tadi cerita dari akbar Thanks buat akbar Yang sudah bersedia Bercerita Buat kalian yang mau bercerita Kalian bisa kirim ke email Tapi Cerita kalian tuh Harus sejelas-jelasnya Jadi jangan Sampai Ada Kayak Ambigu Misalnya Kalian bercerita Tentang Teman kalian Atau misalnya Ada seseorang Tapi gak dijelasin Jenis kelaminnya apa Umurnya berapa Jadi kalian tuh Cerita tuh bener-bener Harus jelas Supaya kebayang Sama penonton Sebenernya banyak sih Cerita-cerita Yang masuk ke email gue Cuman sayangnya Banyak yang gak jelas Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Untuk mendukung channel gue Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.